Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Nurfadillah dari kelas 2A Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galung. Video ini merupakan salah satu tugas dari matakuliah Botani Panerogame yang diampu oleh Ibu Hajah J.T. Rahmabati RMP dan Bapak Ferry Bahtia Reynaldi SPD MPD. Video ini akan membahas tentang deskripsi tumbuhan pala atau dengan nama ilmiah Miristica Fragrance. Happy watching! Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menyebutkan terlebih dahulu klasifikasi dari tumbuhan pala ini. Yang mana tumbuhan pala ini berasal dari Kerajaan Plante dengan nama divisinya itu yaitu Magnoliopita dengan nama kelas Magnoliopsida dan ordonya bernama Magnoliales dengan famili Miristica Siae dan nama genusnya yaitu Miristica dengan spesies Miristica Fragrance. Setelah kita mengetahui klasifikasi dari tumbuhan pala, kira-kira apa aja ya morfologi dari tumbuhan pala itu? Morfologi yang pertama yaitu daun. Jenis daun pala berupa daun tunggal dan tidak sempurna karena hanya terdiri dari helai daun dan tangkai daun saja. Daunnya rapat dengan letak yang berselangseli, memiliki bentuk yang elips dan langsing serta memiliki warna yang hijau yang mengkilat namun gelap. Pertulangan daunnya memiliki pola melengkung yang tipis berkisar 8-11 pasang serta pada ujung helai daunnya, terdapat rambut yang tipis. Panjang dari daunnya itu adalah sekitar 5-15 cm dengan lebar 4-7 cm dan panjang tangkai daun itu sekitar 0,4 cm-1,5 cm. Selanjutnya yaitu batang, habitusnya berubah pohon yang bisa mencapai 20 meter yang menjulang tinggi ke atas dan ke pinggir. Kemudian mahkota pohon berbentuk silindris dan bulat serta meruncing dengan percabangannya yang teratur. Batang dari tanaman pala menyebar dan memiliki warna hitam keabuan dengan pola yang terlihat seperti retakan memanjang pada pohon. Pada kulit batang dari tanaman ini terdapat getah berwarna kemerahan. Ranting pada batang dari tanaman pala memiliki ukuran yang kecil dengan warna coklat keabuan. Selanjutnya bunga pada tanaman pala ini berupa bunga majemuk aksiler terdiri dari 2-4 bunga. Tanaman pala biasanya berkelamin 2 atau bisa dikatakan dengan hermaphrodit. Artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat dalam satu pohon atau dinamakan dengan monosius. Bunga betina memiliki kelopak dan mahkota meskipun tidak berkembang sempurna. Warna bunganya yaitu kuning dengan diameter kurang lebih 2,5 mm serta panjang sekitar 3 mm. Bunga jantan pada tanaman pala ini berbeda dengan yang betina, di mana mahkota bunga jantan bersatu dari pangkal dan lalu terbagi menjadi 3 bagian, memiliki bentuk cincin yang melingkar pada bagian pangkal mahkota. Benang sari berbentuk silindris merupakan tangkai 1 dengan panjang kurang lebih 2 mm. Sarinya melekat pada tangkai membentuk baris-baris yang jumlahnya 8 buah dan berpasangan. Tanaman pala memiliki buah berbentuk bulat berwarna kekuning-kuningan, apabila matang atau masak akan terbelah menjadi 2 bagian. Garis tengah buah ini berkisar antara 3 sampai 9 cm, deging buah tebal dan memiliki rasa yang masam. Biji berbentuk lonjong hingga bulat dengan panjang berkisar antara 1,5 sampai 4,5 cm dan lebarnya 1 sampai 2,5 cm. Kulit biji berwarna coklat dan mengkilap pada bagian luar. Kemel bijinya berwarna keputih-putihan, sedangkan fulinya berwarna merah gelap hingga berwarna putih kekuning-kuningan, serta biji dibungkus yang hampir menyerupai jala. Di dalam bakal buah atau ovarium, terdapat bakal kulit biji dan bakal biji atau ovulum. Sistem perakaran dari tanaman membentuk akar tunggang yang cukup dalam, bahkan ukuran kedalaman akar ini hampir sama dengan tinggi pohonnya dan mempunyai akar serabut seperti tumbuhan monopotil. Namun, akar dari tanaman pala ini rentan terhadap sebuah penyakit, yaitu jemur akar. Jadi, itu pembahasan tentang tumbuhan pala atau miristika fragrance. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Thanks for watching! Jangan lupa like, comment, and subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!